Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ajhabi Ahli tukawal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam Tana inna ka'antal alim wa hakim Robi suruhli sadri Waisirul amri wahlilu gedat temelisani Yakuhu bolilma ba'du Teman-teman kicau mania dimanapun anda Berada khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dada hitam dari saya Bang Kinarah Kali ini kita ketemu Di channel Kinara Kacer Banyuangir Hai teman-teman saudara dan sahabat Semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Untuk video kali ini Saya mau angkat topik Terkait pertanyaan teman Di inbox facebook Inbox messenger Ngirim video juga Intinya itu Dia juga ngirim video Nanti tak tampilin disini ya Barangkali teman-teman Mempunyai pengalaman yang serupa juga Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti ya Seperti ini pertanyaannya Saya tayangkan ya Mas ATT kok Kacar ku jinak Ya mapan Cetrekan Tapi le di track mp3 Mek ndak Ngatok Dia ya Solusinya Ben Iso Muntah isian On Play DW Di track mp3 Njalo Solusinya Intinya Ini kan sudah Ini panjang sebenarnya bro Panjang jetnya Cuman intinya dia tanyanya Awalnya seperti itu Jadi Kacar jinak Cetrekan Jadi gimana Merawat kacar jinak Cetrekan Kacar jinak Cetrekan Kalau saya itu ya Tapi gini bro Kita Samen buat kopi dulu Karena Bahasa saya itu Bahasa lost doll Takutnya nanti Bagi yang fanatik-fanatik Takutnya nanti Panas Selinganya Lebih baik Buat kopi dulu Biar Sahdu Leng kerungoknya Biar sahdu Kalau rokoknya disiap Ini rokokku bro Saya aku tak cedot kopi Mantap Rokoknya bro Di rokok disi Kalau dirungok Ini Ini rokokku bro Kretek Ini Pipo Kemen nyari pipa Pipaku ini Nggak ada yang Seluruh Indonesia Nggak akan pernah Ada yang jual Dan tidak akan Ada yang sama Seperti ini Ini pipaku 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 Itu apa Tengok sepidol 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 Ini polpennya Anakku Asli ini Kita kini Tak tengok Tak tengok Harus tak bom Lanjut ya Gimana caranya Rawatan Saya Untuk Kacar yang Jinak-jinak Cetrekan Tapi sebelum Masuk ke inti rawatan Saya mau Gute dulu Mengenai Kacar jinak Cetrekan Tak gute dulu Logikamu Sebelum Saya menjabarkan Masalah rawatan-rawatan Saya Saya Kalau bicara Kacar cetrekan Ya tentu Apa ya Sering-sering bro Mulai Brawijaya Cetrekan Mulai Prabu Cetrekan Padahal Prabu-prabuku Yang laku 15 juta Cetrekan Burung jinak Terus Ya Banyak lah Saya itu Dari dulu-dulu Banyak Kalau yang baru-baru ini Kemarin-kemarin Di tahun 2022-2023 Berawijaya Sama Prabu Itu sing jinak Cetrekan Yang menonjol Sebenarnya banyak Cuman yang tak expose Cuma itu Jadi gini bro Tentu ya Ini kan Seperti yang sering Saya sampaikan Berkali-kali Kepada sampaian semua Burung jinak Itu Ini rek Repot loh ya Burung jinak Itu kalau Misalkan Kita mau main Model Duhur-duhur Maksudnya Duhur-duhur Extra fooding Duhur-duhur Ake-ake Misalkan Itu juga bisa Resiko obesitas Repot Karena kacer jinak Sendiri itu Kalau gak rutin Umbar Ya Kita main Porsi F tinggi Ya otomatis Dia itu kan Yang namanya jinak Kan jarang Jarang aktif geraknya Jadi lebih kepada Dia itu dominan Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Itu rata-rata begitu Apalagi yang punya satu Rata-rata begitu Punya satu Tunggal Gak ada temennya di rumah Jadi hariannya Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Gitu aja Disuruh on-on sendiri Sulit Rata-rata begitu Kenapa Itu gini loh bro Seperti daily Yang sering saya sampaikan Bahwasannya Merawat burung itu Waktu istirahat Juga harus Juga harus Dipikirkan Jangan hanya burung itu Main ablak terus Cuma kan resikonya Disini Kalau kita mau main Full krodong Terus untuk Burung jinak Cetrekan Itu takutnya nanti Obesitas Kadang-kadang begitu Nah akal-akalannya Gimana Cara ngakalin ini semua Ngeplong ini Rata-rata ya Untuk kacer Jinak Cetrekan Kalau saya itu Tentu ya Ini harus Samen ketahui dulu ya Harus samen ketahui dulu Di rumah saya Kacer gak cuma satu Kacer di rumah saya Itu pasti Minim Paling sedikit Tiga Paling sedikit itu Jadi nanti Kadang-kadang ya Kalau saya sudah aktif Jual beli Sudah mulai aktif Jual beli Itu saya bisa Minim Tujuh Sudah cari lagi Tapi karena sekarang ini Belakangan ini Bulan-bulan ini Saya jarak aktif Jual beli ya Lebih fokus ke Pekerjaanku Sama Youtube dulu Sementara waktu Untuk burung-burung Rencian Jualan Ya tetap jualan Cuma tidak Seaktif Kayak dulu Jarang posting Maksudnya Saya jarang posting Jualan Paling cuma posting Sangkar Kaka Urungan tok Jadi gini bro Perlu diketahui Bahwasannya Kacer di rumah saya Tidak pernah tunggal Tidak pernah sendiri Jadi Kacer jenak cetrekan Di rumah itu Ya tetap Dia akan Lebih 90% Ngeplong Gacordore Daripada Ngeriwi Karena apa Dia kesaut Sama kacer-kacer Yang lain Tapi kalau tunggal Sendirian Ya mungkin rata-rata Dia akan Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Karena ada jiwa Malesnya Ada jiwa Sebenarnya Malesnya dia itu Bukan berarti Dia ingin bermales-malesan Tidak Karena dia itu Sangking jenai Sangking cetrekan Kemistir ini Benar-benar Sangking nyaman Di dunia ini Hidup di dunia ini Dia nyaman Berinteraksi dengan manusia Sangat-sangat super nyaman Akhirnya dia itu Semacam Gampang ini Lihat corong jauh Ngenteng ini Gampang ini Bahasanya Ngunukui Supaya Bisa memahami Ranah saya bicara Jadi tak gaya gambaran Ngunukui Semacam Gampang ini Ngeremeh ini Akhirnya dia itu Sopetnya Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Tapi kalau punya Dua Tiga Ya tak jamin Manujina cetrekan Mu Yodur Karena terangsang Sama bunyi Kacar-kacar yang lain Ngunur Ini Apa ya Ini mindset dasar Yang mau saya sampaikan Ini Ibaratnya logika Logika dasar Supaya samanya Tidak salah arti Dalam Apa ya Menanggapi Rawatan saya nantinya Sebelum tak sampaikan Rawatan Makanya tak jelasin dulu Bahwasannya Di rumah kacar itu Gak pernah satu Di rumah kacar Itu pasti selalu Dua Tiga Empat Lima Terakhir saja Itu yang Setok kemarin Sebelum Solot semua aja Itu kacar Ada dua belas Kacar Kacar Aku tanya Dota rokok Kain Ngeri Jadi kacar-kacar Jina itu Misalkan Untuk yang Tunggal Mas ini kan Tunggal Punya satu Kebetulan Jadi untuk yang Tunggal Itu rata-rata Gini Ketika Diterk pakai MP3 Ketika Dipancing-pancing MP3 Mungkin dia itu Terkesan Responnya Lambat Terkesan Responnya Saja Lambat Tapi lama-lama Nanti dia juga Akan cepat Karena mungkin Hari pertama Hari kedua Atau mungkin Kita baru beli Jadi karakter burung Masih belum bisa Terlalu memahami Namanya Baru menciptakan Kemistri Anggaplah Begitu Jadi kita Belum terlalu Paham Ini karakter Gimana Tapi kalau Kacar kita Di rumah Banyak Kan kita Tidak pakai Mancing-mancing Tidak pakai Ngetrek MP3 Kita bawa Sangkar Burung itu Sudah kelihatan Musuhnya Seolah-olah Kan begitu Ketok Kacar Saya di rumah Ini Walaupun Tidak Pernah saling Lihat Antara kacar A dan B Dan C Ini tidak pernah saling Lihat Jadi Sebanyak Apapun kacarku Semuanya itu Tidak pernah saling Lihat Tapi Ketika saya Mau memandikan Burung Ketika saya Bawa sangkarnya Mau tak Keluarkan Atau mau tak Taruh Dimana Ini pasti Kan kelihatan Entah itu 2 detik 5 detik 10 detik Ini pasti saling Lihat kacar ini Gimana lho rek Pas tak ablak Kebetulan saya Pas bawa sangkarnya Peteteng-peteteng Kelihatan sama Kacar yang Tak gantung Dimana Gitu misalkan Kan kelihatan Ini kan Sama aja Ini juga termasuk Bentuk melatih Dia itu Tau kacar Ini juga termasuk Olah roso Kalau versi saya Termasuk Olah roso Manu Iki maung Ropodo Kacar re Walaupun 10 detik 5 detik Ini juga bisa Memicu Gairah dia Untuk Mungkin juga Siapa tau On Siapa tau Bablas Apa namanya Pasang-pasang Gaya Ngeplong-ngeplong Gacor Dor Bungkar isian Kan juga termasuk Hal-hal yang Memicu juga Bisa jadi Dan di rumah saya Kacar gak pernah satu Rek Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kita lanjutkan ke masalah Pola rawatan Daily rawatan saya Saya itu rata-rata Untuk kacar jenak-jenak Cetrekan Ya memang gini bro Untuk mengenai Masalah Extrafooding Itu rata-rata Saya gak pernah main Banyak Maksimal 3 Maksimal Makanya perah buku ya telur Maksimal 3 pagi sore Jadi gini bro Saya itu Kalau untuk kacar jenak-cetrekan Kalau mau main Banyak-banyak ya Misalkan Kacarku jumlahnya banyak Otomatis Pengumbarannya pun Juga terbatas Karena pengumbarannya terbatas Kalau saya kasih porsi EF Tinggi Takutnya dia tidak seberapa Aktif gerak Akhirnya jadi lemah Akhirnya lemuh Manu ya rek Obesitas Kalau sudah obesitas Akhirnya di trek Di trek ke Atau dipancing-pancing MP3 Rata-rata lipsync kesannya rek Jadi cuma kemercengnya Karena apa Ya itu rata-rata Memang dari pengalaman saya Dari pengalaman saya Selama saya punya kacar itu Kacar-kacar obesitas Itu memang kalau Apa ya Kalau di trek Memang kebanyakan lipsync Lipsync saja Ya weh Nguni-mi-mi Ya tarung saja Bahkan dia itu Lipsync itu juga Sebenarnya bongkar isian Cuma kan lipsync rek Ya kemerceng Gak tahu kenapa Makanya kan Saya itu antisipasinya Kalau punya kacar jina cetrakan Ya itu pengumbarannya Agak sedikit ekstra Agak sedikit ekstra Kalau misalkan Saya mau pakai rutinan Jagrek main 3-3 Pagi 3, sore 3 Nah kalau misalkan Angka amannya Itu rata-rata Untuk burung-burung yang sudah Enak moodnya Burung-burung yang sudah Gacor-gacor Dor Itu rata-rata Kadang-kadang Saya itu pagi sore Jangkir cuma 2-2 Pagi 2, sore 2 Tidak ada extra fooding tambahan Harian kadang-kadang Ada yang full abla Ada yang full krodong Kalau misalkan Saya pakai full abla Itu rata-rata Saya tempatkan di tempat yang Apa ya Ya ruangan Ruangan yang dimana Cuma hanya ada dia Sama burung maseran 1, 2, udah itu aja Kalau saya pernah mengikuti Rawatan saya ya Untuk burung yang Sulit mabung ya Sulit mabung Dengan Daily rawatan kerodong Di kerodong burung gak mabung-mabung Nah burung yang Di kerodong gak mabung-mabung Itu ya saya ablak Tapi saya tempatkan di tempat yang Gak ada burung kacar lain Cuma ada dia Ngunotor ya Contoh Kayak toh solatan Solatan di belakang solatan Di ruangan-ruangan seperti itu Saya naruhnya disitu Ya single sendirian Kalau gak gitu ya Mungkin ada burung-burung maseran Udah itu aja Karena saya sendiri kan Antisipasi resiko obesitas Karena burung cetrekan Burung jina itu kan Jarang seaktif Geraknya itu gak seaktif Burung-burung yang Semi Semi gira Semi jina Otomatis kan jina itu Kemistrinya kan Sangat-sangat nyaman sekali Dia sudah terbiasa Dengan manusia ini tadi Akhirnya dia nyomantai Jadi Wajar Kalau burung-burung jina itu Apa ya Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Kalau punya satu Makanya saranku buat teman-teman Punya kacar jangan satu Coba Semen Punya dua Ya Allah Milu ngombe mut Enak mut Ngombe kabi mut Ayo ngalih mut Ngalih mut Ngalih mut Mut Ngalih mut Ngalih mut Ngalih Timbang mati Semen Ayo mudun Mudun Semut Mudun Mudun Loh Cuma gak meneh Mudun Itu tadi kan mengenai Extra fooding Sekarang begini bro Kalau bicara total daily Tak jelasin dulu Total daily Tadi tak sengajakan Membicara masalah extra fooding Karena itu memang Poin utama saya Istra fooding Selalu saya jaga Untuk kacar jina cetrekan Kalau bicara total daily Seperti Hanya saya bicara Setiap video-video saya Mengenai rawatan sehat Burung itu setiap hari Pasti tak jemur Entah itu 15 menit Entah itu setengah jam Cuma rata-rata Kalau untuk kacar jina cetrekan Itu minimal setengah jam Saya jemur Burung kacar jina cetrekan Bahkan bisa lebih Untuk kacar jina-jina cetrekan Ingat Jina cetrekan Jadi Setengah jam Kadang bisa satu jam Kacar jina ini tadi Setelah burung Pagi saya jemur Masalah pemberian extra fooding Ya tetap ya Pemberian extra fooding Tetap pertengahan jemur Cuma Kacar jina cetrekan itu Rata-rata Pemberian extra fooding Saya gak pernah bro Sampai ngasih di tangan Atau apa itu Tak kasihkan Dicepuk Makan Tempat EF nya Bila perlu Tak uncal-uncal Biar dia aktif mengejar Kadang-kadang begitu saya Untuk kacar jina cetrekan Terus setelah penjemuran Kalau misalkan kita Mau pakai penyerodongan Yang di full krodong ya Angin-angin masuk rumah Krodong Yang gak krodong ya Angin-angin masuk rumah Itu kalau gak ada Jadwal umbar Kalau ada jadwal umbar Kalau misalkan ini ya Misalkan kebetulan Saya ini punya kacar Misalkan hanya tiga Sekarang ini ya Atau saya cuma punya dua Mungkin Jadwal pengumbaran Kacar jina cetrekan Ini jauh lebih rutin bro Bisa setiap hari Saya mengumbar kacar jina cetrekan itu Dan hidupnya di umbaran Pasti dari pagi sampai sore Setelah jemur Setelah angin-angin Masuk umbaran ya Masuk umbaran Di umbaran itu Cuma ada Air minum Sama mandi Dia mau mandi silahkan Dia mau Makan purnya silahkan Kalau extra fooding Tidak Karena gini bro Kita sendiri itu Untuk kacar jina-jina itu Gak tahu kenapa Saya dari dulu itu Kalau untuk pakai Sampai jor-joran Extra fooding Takut obesitas Karena saya gak cuma Sekali dua kali Dulu waktu masih Tahun di era-era Tahun 2015an ya Kalau gak 2016 Antara itu Ketika saya punya Kacar jina-jina Yang cetrekan Itu ketika tetap Main porsi EF itu Tinggi-tinggi Rasanya itu Buruh saya itu Dauwina ngeriwi Ngeriwi Ngeplong Ngeriwi Ngeplong Terus Dan tak amati Buruh itu memang Gemu Ya menurut saya Obesitas itu tadi Gitu loh Makanya kan Akhirnya saya punya Inisiatif Tak pangkasih semua Extra foodingnya Terus jadwal pengumbaran Jauh lebih rapat Kalau pas punya banyak Ya jadwal pengumbaran Otomatis ya Saya itu Bisa seminggu sekali Ya seminggu dua kali Untuk kacar Jina cetrekan Kalau misalkan Sampai mau Gunakan rawatan Yang tanpa Krodong Misalkan mau Full abla Ya enggak masalah Sebenarnya Cuman gini loh bro Yang paling Penting untuk Digarisbawahi Itu ya Saya di rumah Itu kan kacar Enggak pernah satu Kacar itu banyak Yang jelas Kalau untuk kacar Jina cetrekan Saya extra fooding Itu enggak pernah banyak Extra fooding Itu rata-rata Ya wisgur Jangkrik Pagi tiga Suruh tiga Kadang yang pagi dua Suruh dua Adakah yang sampai satu bang? Ada Ada yang sampai tiga aja Pagi aja itu Tiga tapi pagi tok Suruhnya enggak tak kasih lagi Ada yang seperti itu Karena ya Kan kita melihat lah Tingkat apa ya Tingkat kenggacorannya dia Tingkat aktifnya dia Tentu untuk tahu Ke arah ini semua Porsi F berapa-berapa Ya kita lihat dari hasilnya Setelah praktek Kita tahu hasilnya ya Baru kita tahu pasnya sekian Jangan sampai kita itu Mengklaim sebuah rawatan Tanpa praktek Ini Perawatan ini cocok Untuk kacar yang begini Tanpa praktek Ya enggak bisa Harus praktek dulu ya Karena Karakter kacar itu kan Enggak cuma satu dua Enggak cuma panas dingin Enggak cuma itu-itu aja Banyak karakter kacar itu Luas karakternya Kalau mau dibedah Terus mengenai daily sore Sore gimana ya Sore nanti Kalau misalkan saya Yang pakai rawatan kerodong Rawatan kerodong Ya sore tabla Yang enggak pakai rawatan kerodong Ya sore tak keluarkan lagi Di teras Tak keluarkan di teras Tak kasih extra fooding lagi Buat yang pakai Extra fooding Ya enggak ya Enggak kalau masalah pemandian Untuk kacar jina cetrekan Memang saya agak lambat Maksudnya gini Jina cetrekan itu Jina cetrekan itu kadang bisa di 3 hari sekali 4 hari sekali Bahkan ada yang sampai 1 minggu sekali Ya tapi jarang bro Jarang Cuman pernah saya pakai 1 minggu sekali Karena apa Enggak tahu kenapa Dia itu memang waktu itu Dia itu memang waktu itu Kacar itu Itu ngeriwi Aja tak buat mandinya 1 minggu sekali Sebenarnya waktu ganti air minum Dia yang mandi Dicepuk air minum itu Tapi ustaz biarin lah Yang jelas Untuk mandi dari saya sendiri Itu di keramba Itu 1 minggu sekali Tapi itu pun jarang ya Jarang Yang rutin ya Setelah terata 3 hari sekali 4 hari sekali Itu daily dari saya Mandi dari saya Yang penting poinnya disini Extra fooding aja bro Extra fooding aja Dan saya rata-rata Gak pernah ngotong-ngotong Extra fooding Paling cuma Apa ya Cuma 1 jenis aja Janggrik Wittowisre Tapi ini dengan syarat ya Di rumah saya Kacar gak cuma 1 Ya ingat Di rumah saya Kacar gak cuma 1 Selalu ada kacar maskot Yang gacor dor Jadi burung itu Rata-rata akan Terangsang Gairah untuk bunyi Karena melihat Atau mendengar si Kacar yang gacor ini tadi Itu aja sebenarnya Sesimpel itu bro Makanya kan Saran buat teman-teman Kalau punya kacar itu Jangan 1 Punya itu 2 Minim rek 2 3 Enak bro Beda kok kita itu Punya kacar 1 Dan punya kacar 2 Rasakan sendiri Sensasinya bagaimana Jadi Karena dia sudah terbiasa Mendengar kicauan Kacar-kacar yang lain Ya gak Akhirnya terangsang Gairah dia untuk lebih Kulino Kulino itu terbiasa Terbiasa Nyauti Terbiasa ngeplong Akhirnya dia Kalau ditrek Ya kadang-kadang Ya siapa tahu Harapannya Tidak lipcing Ngunotok sih Ya rata-rata Memang kalau saya Memastikan Aku gak wani rek Karena saya sendiri Paling anti Yang namanya Mengklaim Tapi memang rata-rata Yang jelas Kacar di rumah saya Tidak hanya satu Dan kacar-kacar Jindak cetrekan Dengan rawatan seperti itu Rata-rata Ditrek Ya panggang ngeplong Gak cuma lipcing Kriwi-kriwi tok Pasang gaya Pasang gaya tok Enggak Ya tarung pasti Bahkan sampai nabra-nabra ruji Ngunotok sih Itu mboh di arahnya Ya apa UB Gak ngurusi Ngunotok ya Sing penting Gia codor Lek aku ngunotok Kok masalah Dengan nabra ruji Gini-gini di lapangan Ya tinggal Eksekusi lapangan aja Tata saya begitu Paham ya dari sini ya Ya wes Mungkin itu Insya Allah Tidak ada yang terlewat ya Tadi porsi EF sudah Pemandian sudah Penjemuran sudah Insya Allah Gak ada yang kelewat Barengkali ada yang kelewat Kalian bisa tulis di kolom komentar saja Ya wes Untuk kurang lebihnya Jika ada salah kata Dan hilaf kata Dari penyampaian saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Saya akhiri Wabiliyatafikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya